Jelang pencaplosan Perkada 2024, sejumlah Kiai di Jawa Tengah mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo di Sumber Banjar Sari, Solo pada Senin 25 November. Punjuan ini dilakukan di hari kedua masa tenang Pilkada 2024. Pertemuan tertutup ini berlangsung selama satu jam. Mereka yang berkunjung yakni Rois Curiah PWNU Jateng, Keihaji Ubaidillah Sudako, Ketua Umum MUI Pusat Sekaligus Wakil Rois Am PBNU, Keihaji Anwar Iskandar, Katip Am PBNU, Keihaji Syed Asrori, Pengasuh PONPES Semarang, Keihaji Haris Sudako, Pengasuh PONPES Purworejo, Keihaji Mahfudz Hamid, Pengasuh PONPES Semarang, Keihaji Fatur Rahman, Pengasuh PONPES Kebumen, Keihaji Wahib Mahfud, Pengasuh PONPES Magelang, Keihaji Izuddin Abdurrahman. Dalam keterangan di hadapan media, Keihaji Ubaidillah Sudako mengatakan kunjungan ini sebagai bentuk silah turami jelang Pilkada. Ubaidillah berharap agar seluruh tokoh masyarakat terus membantu Pilkada berjalan aman dan lancar. Menurut Ubaidillah, Jokowi dianggap memegang peran sentral dalam kelancaran Pilkada. Masyarakat khususnya di Jawa Tengah disebut masih mendengar arahan dari Jokowi. Sementara itu, Jokowi juga menyampaikan pada masyarakat agar mereka bisa menenangkan hati dan pikiran di masa tenang. Ia mengingatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Masyarakat ini, ya, kita ingin bertemu terjauh. Biasanya, kita bertemu secara kurang bisa bebas. Tapi kalau di dalam Pilkada sendiri, kita sudah bisa berdasar dan meminta secara bebas pulang. Karena pengawal Pilkada, ya, oh, di sekitar panggung. Pak Jokowi, ya, itu yang diminta lagi seperti apa, Pak Jokowi? Apa? Apa yang diminta ke Pak Jokowi? Seperti apa tadi? Ya, Pak Jokowi, perannya harus juga tegas sebagai topak masyarakat, kan, beliau tetap memilih api, memiliki ini terdua demokratis, aman, dan terapik. Imjai kemarinnya sudah mendipiarkan untuk hubungan ke Pak Jokowi. Apa yang bisa, dan saat ini gimana untuk persisannya? Ya, itu pribadi-pribadi Imjai. Kami sebagai penurus BWN secara resmi tetap netra pada BWNK yang ada di dalam BWNKU, terserah. Jadi, bagaimana? Artinya, klaim, ya, Pak? Yang kemarin itu klaim, ya, berarti bukan atau berikutnya? Klaim, maaf. Tergantungan kepada Pak Lufi itu, kan tidak semua maksudnya. Ya, tidak klaim. Beliau yang menudipkan, ya, tidak klaim, ya, memang beliau menudipkan untuk memilih, untuk menyukum Pak Lufi. Secara pribadi berarti, Pak Yai? Ya, semuanya secara pribadi. Bukan dalam konteks organisasi, ya, Pak Yai? Ya, dalam konteks organisasi, nanti saya habis. Nanti saya habiskan, nanti saya habiskan, nanti saya habiskan, nanti saya habiskan, nanti saya habiskan. Bukan Bukati, Bukan Walaikota, di seluruh tanah air Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Semuanya berjalan dengan aman, metram, semua bisa menyampaikan aspirasinya, nanti dalam coblosan, karena rakyat, semua rakyat itu berdaulat, dan yang menentukan semuanya adalah senderah rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Jadi banyak sekali jasa beliau ada di sasih anak pulang, masyarakat, dan masyarakat, sangat umum tentunya, masyarakat. Asma komplit, Pak Kiai? Asma komplit? Oke dulu, Pak Taka. Terima kasih, Pak Taka. Terima kasih, Pak Taka. Ya, cuma saya tenang, semuanya harus tenang. Apa lagi, Pak? Ada para pendukung? Kita jaga semuanya, agar suasananya tetap tenteram, aman, semuanya bisa menggunakan hak pilihnya, dan sebebas-bebasnya, dan sekali, daulat ada di tangan rakyat. Pak sudah menerima undangan, Pak. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.